Yang pertama, ikhtisos ini ada tiga ya. Pertama, niatkan dengan utuh. Tujukan hanya untuk Allah saja. Yakin. Yakin dulu. Kalau keyakinan enggak ada, susah. Yang kedua, cari kalimat-kalimat yang menyentuh, yang lembut. Sama Nabi Isa kan begitu juga ketika umatnya salah. Ya Allah, jika engkau ingin menghukum mereka, kalau engkau ingin menghukum mereka karena salah, mereka hambamu ya Allah. Tapi kalau engkau ampuni mereka ya Allah, maka engkau lah memang yang maha penyayang dalam kehidupan ini. Kalau engkau mau hukum mereka ya Allah, itu hambamu. Gini nih cara nariknya supaya gampang dipahaminya. Ibu bapak punya anak. Nakal banget. Ya, sampai merusak nama baik dan sebagainya. Bapak marah. Tiba-tiba mau mukul. Begitu mau mukul, datang ustadz mengatakan, Pak, seburuk-buruknya itu anak. Ketika bapak mau mukul, itu kan anak bapak juga. Bukankah bapak yang meminta kepada Allah supaya dia lahir? Bukankah bapak yang menyayang-nyayangnya dari sejak kecil? Bukankah bapak yang menggendong-gendongnya dan menghalangi setiap orang yang ingin menyakitinya? Apakah apa yang bapak kerjakan selama puluhan tahun ini hanya bapak gunakan untuk memukulnya? Apakah tangan yang pernah membelayanya itu akan anda gunakan untuk memukulnya? Pak, seburuk-buruknya anak itu, anak bapak juga. Apakah anda kemudian akan memukulnya? Nah, jangan nakal ya. Tidak jadi memukul, Pak. Nah, ini pukulannya. Ya. Bapak takut ketika tangan itu mulai mengenai pipimu, Bapak akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Kenapa engkau lukai titipan yang aku telah titipkan kepadamu? Maka kalau Bapak tidak pukul kamu hari ini, itu artinya doa Bapak supaya kamu bisa memudahkan hisap Bapak di akhirat nanti. Jangan lakukan lagi ya. Bantu Bapak. Tidak minta apapun. Bapak cuma ingin ketika menghadap Allah, dipermudah hisap kita dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Demi Allah dia berubah, Pak. Daripada kita keluarkan kata-kata yang tidak berkenan. Ngapain kamu ke sini? Oh bukan anak saya. Lantas anak siapa? Paham ya? Nah ini sekarang Nabi Isa minta kepada Allah, umatnya luar biasa ini. Perlakunya sudah, wah, susah lah. Kalau dalam bahasa Spanyol itu, berada jul. Bisa diatur. Ini, itu, ini, itu. Tidak bisa diatur lagi. Tapi kata Nabi Isa apa? Ya Allah, kalaupun kau mau azab dia, mereka itu hambamu ya Allah. Engkau yang menciptakan. Apakah engkau menciptakan seorang hambanya untuk diazab? Indah kan kalimatnya? Tapi kalau engkau ampuni mereka, ya Allah, karena memang engkau punya sifat penyayang, maka hambamohon kalau kalimat bebas itu begini, ya Allah, hambamohon, ya Allah, anugerahkan sifat sayangmu kepada mereka sebelum engkau keluarkan azabmu untuk mereka. Kalau sayang sudah turun, azab gak mungkin keluar. Paham? Karena rahmat Allah itu kalau sudah turun, maka akan mengalahkan azabnya. Jadi kalau rahmat Allah sudah turun, azabnya gak akan muncul. Sudah ditutup. Itu kalimat yang indah. Makanya kalau mau minta sama Allah, cari kata-kata yang menyentuh, dua. Yang ketiga, niatkan tadi untuk ibadah. Jelas ya? Kalau anda niatkan semua pekerjaan untuk ibadah, doa untuk ibadah, minta saat sakit, minta sembuhnya untuk ibadah. Minta sembuh untuk ibadah. Ya Allah, hambamohon. Orang mengatakan hamba gak akan pernah sembuh. Orang mengatakan ginjal hamba tinggal sebelah. Orang mengatakan penyakit hamba mustahil sembuh. Ya Allah, saya ingin tunjukkan kepada mereka, bahwa ada engkau yang tidak punya batas dalam menyembuhkan hambamu. Ya Allah, berikan hamba kesempatan untuk membuktikan kuasamu, Ya Allah, bahwa dengan sembuh, Ya hamba, hamba akan tunjukkan kepada mereka, bagaimana nikmatnya ibadah di masjid. Bagaimana nikmatnya menghafal Al-Quran, Ya Allah. Dan hamba ingin wafat dalam keadaan beribadah kepadamu untuk menunjukkan kepada mereka betapa kuasanya engkau kepada setiap hal yang engkau kandaki. Pintah. Kalau cuman Ya Allah sembuhkan saya, sembuhkan saya, jangankan anda. Beo pun kalau dilatih bisa. Bisa. Coba. Ya. Ada jemaah haji itu, udah diponis secara medis. Ini susah pak, tinggal ngitung waktu aja. Ngitung waktu. Enak banget. Waduh. Kayak penjaga kematian aja gitu kan. Ngitung waktu. Ya. Teman-teman dokternya mengatakan, udah pak, tapi saya mau haji. Bapak kondisi begini. Ikhtiar. Yaudah. Sekalian gak usah persiapkan apa-apa. Ini ihram saya, kain kapan saya. Ini kisah nyata teman-teman. Ini kain kapan saya katanya. Saya bawa. Jika Allah berkandak saya wafat, wafat saya di sana. Jika tidak, saya akan kembali. Kata dokternya, ya pak, ini sih secara medis paling lama, ya sepekan dua pekan. Berangkat ke sana. Alhamdulillah. Haji Indonesia kan tamatuk dulu. Jemaah kita kan. Tamatuk itu, umrah dulu, baru haji. Jadi ada tiga jenis. Ya. Ada ifrad, haji saja tanpa umrah. Ada kiran. Ya haji dulu, baru umrah. Ada tamatuk, umrah dulu, baru haji. Nah kesana itu tamatuk dulu. Umrah dulu. Tawah dulu. Uh, tawah. Muntah. Di Arafat. Istirahat. Capek, boleh lelah. Masuk kemudian ke puncak haji, wukuf. Baru dimulai wukuf. Udah lebih dari sepekan di bekas. Belum meninggal juga katanya. Kup lagi. Biasa. Muzdalifah. Kuat lagi. Muntah lagi. Keluar darah lagi. Tak. Sampai kemudian dimunapun, dimunapun saat mabit. Kita ada dua kan. Nafar awal, dua hari, dua malam di situ tinggal. Dengan, Nafar fadi, yang kedua, gelombang kedua, Nafar akhir. Di tiga malam di situ, tiga hari di situ. Dia pengen ambil yang sempurna, saya pengen tiga hari. Kalaupun saya wafat, sempurna saya kerjakan sampai yang terakhir. Bismillah. Jadi begitu dikerjakan, tuntas selesai haji, empat puluh hari. Belum meninggal juga. Doktor bilang saya meninggal, tapi perasaan saya lebih enak. Pulanglah kemudian ke Indonesia, dalam keadaan selamat sentosa sejahtera. Sampai di rumah, dicek di medis, sembuh penyakitnya, Pak. Sembuh. Sembuh. Pekan depannya, dokter yang fonis tadi, dia yang meninggal. Di kisah nyata. Orang tadi udah jogging galun-galun. Udah putar-putar. Dokter yang fonis, kayaknya tinggal ngitung hari, Pak. Dia yang meninggal. Saya bayangin, Malekat Izoil kayaknya senyum-senyum aja. Entah duluan. Gitu. Makanya saya sering katakan, kematian itu bukan ukuran kita. Tugas kita itu cuma ibadah. Sampai waktu itu tiba. Makanya kalau pengen semangat ibadah, bayangkan setiap hidup, mungkin hari ini saya wafat, mungkin hari ini saya wafat. Makanya tambah semangat ibadahnya. Dan maksiat akan ditinggalkan. Sebab ketika berpikir berbuat maksiat, membayarkan wafat, gak akan jadi. Mau minum, minuman haram, bagaimana kalau saat minum ini wafat? Mau tanda tangan proyek yang tidak dijelas, bagaimana kalau saat tanda tangan itu wafat? Mau gibah, bagaimana saat gibah itu wafat? Nah itu maksiat akan tinggal. Selesai. Dan kembali kepada Allah. Nah inilah yang disebut dengan ikhtisas. Jadi rumusnya, iya kak di sini bukan sekedar dibaca, bukan sekedar kalimat, hanya kepadamu bukan. Tapi turunkan tiga rumus tadi. Yakinkan pada diri kita, tadi kalau dalam kalimat Quran itu, inna, tancapkan di hati kita, hanya Allah yang akan mengabulkan doa kita. Itu poin yang paling utama. Kalau keyakinan sudah sempurna di situ, cari kalimat-kalimat yang indah. Seperti tadi Nabi Zakaria, Seperti Nabi Ayyub, Seperti juga Nabi Isa alaihissalam, Seperti puncaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bilmu'minin ra'ufur rahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Yang terakhir, yang ketiga, ini yang paling penting, niatkan permohonan itu, untuk mendukung ibadah kita kepada Allah s.w.t. Faham? Baik.